Ibu, aku hari ini keterima kerja loh Bu, jadi video editor. Oh, kamu sekarang kerja di bank? Bukan Bu, itu kan auditor Bu. Ini editor, editor video yang bikin-bikin video itu loh Bu. Oh, artis. Kau ibu gak pernah liat kamu di TV nak? Hi, selamat datang di episode perdana Get Clarified dari Get Started. Ngobrol itu simple, tapi kadang sampe atau gak tujuannya yang jadi ribet. Kebayang miskom sama orang yang ketajak ngobrol, terus berantem, terus urusan gak beres, terus lapar, terus... Oke, balik lagi. Terus kita kudu ngapain? Gimana makan? Gimana rumah? Kita udah gak disitu, Kak. Kita, mental kita sekarang udah ke gimana berkarya. Mungkin kemarin-kemarin sempet liat video ini mondar-mandir di Twitter atau di IG ya. Kalau aku mau hasil yang beda ya, aku harus kasih cara yang beda juga. Kenalin, mereka adalah Anes dan Yasel. Pas ngobrol sama mereka nih, ternyata gak se-cheezy cari sensasi aja. Tapi, gimana sih caranya berkomunikasi yang baik biar sampe nih tujuannya? Dan gak miskom, apalagi ngadepin chammer yang konvensional, atau klien yang susah, atau bos yang ya gitu kadang-kadang ya kan. Kalau misalnya dalam satu decking itu, pasti kita mulai dengan background gitu dulu kan. Apa sebenernya gitu background-nya sampai memilih metode decking gitu ketika lo lamaran gitu. Mungkin udah satu sampai dua kali aku coba masuk dan memperkenalkan diriku ke keluarganya Anes. Agak bingung mereka gitu. Makanya ini kayak, oke aku kenalan lagi deh tapi dengan cara yang berbeda. Karena sebelumnya pake cara-cara yang biasa gitu kan, pake ngomong, pake ngapel tiap minggu, kayaknya gak kena ya gitu. Kayaknya gak kena gitu. Tapi yaudahlah kita pake cara yang berbeda untuk hasil yang berbeda. Dari awalnya gagal, mereka jadi cari cara lain yang lebih kreatif. Dan mereka memilih medium deck presentasi. Tapi, kenapa harus deck? Insight ini tuh salah satunya datang dari latar belakang aku. Jadi, waktu jaman aku kecil dulu sama kakakku misalnya mau beli komputer atau mau beli laptop gitu ya. Kita memang diminta untuk bikin proposal. Jadi, kita disuruh masukin misalnya kita mau beli tipe apa, terus kemudian pertimbangannya apa, harganya berapa. Jadi, harus ada perbandingan antara satu dan lainnya supaya mereka apa. Tinggal review abis itu udah gitu. Jadi, sebenarnya itu adalah salah satu komunikasi yang sebenarnya memang udah diajarin dari kecil. Which is, mereka dulu ngajarin aku mungkin buat ke kantoran kali ya. Dan mereka gak nyangka kalau itu sekarang dipake buat urusan personal gitu. Tapi, dari situlah gitu. Kita came up with an idea kalau, apalagi maaf ya maksudnya, ya namanya orang tua mungkin mereka udah punya fokus kegiatannya masing-masing gitu kan. Jadi, kita ngerasa ya kita yang muda, kita yang harus menyesuaikan diri dengan style komunikasi mereka. Ya, dari sini kita harusnya udah mulai nangkep ya kalau Yahshar dan Anes ini juga pake strategi dalam mengkomunikasikan apa yang mereka ingin sampaikan. Jadi, penasaran nih apa aja sih jurus gitu Yahshar dan Anes sampai akhirnya lamarannya diterima? Yang pertama-tama dilakukan adalah market research. Nah, market research itu yang aku lakuin ke Anes. Jadi, oke papa mama kamu backgroundnya kan ini ABCDFG, polisi formal segala macem. Dia biasanya ngapain? Temen-temennya biasanya nanyainnya apa aja, ngobrolinnya apa aja. Soalnya kan jadi pertimbangan juga kayak, eh mantu, mantu lo kerjanya apa sih? Misalnya kayak gitu kan, aduh aku jawabnya apa ya gitu. Itu bukan sesuatu yang salah, tapi kayak, oh yaudah kalau emang kebutuhan marketnya seperti itu ya, gue mau akomodir gitu, gue mau fulfill kebutuhannya gitu. Anes banyak ngasih masukan ya. Jadi Anes ngasih insight? Ngasih insight? Orang dalem, orang dalem. Oh iya orang dalem. Nah orang dalem. Cepu, cepu. Hahaha. Oke, not a chair. Hmm, tapi apakah jurus ngelamar pake deck ini word? Soalnya kan target marketnya ke orang tua. Yang aku inget waktu itu pertama kali cuma oke cara ini masuk. Karena I got their attention dan through the visual itu membantu mereka. Jadi dari situ aku sadar oke ini adalah komunikasi yang efektif buat mereka. Ditanya, kita gak ngomongin bener atau salah ya gitu, tapi kita ngomongin ini adalah efektif. Karena balik lagi kita punya objektif dan kita ya maunya gitu kan, supaya itu efektif dan efektif ya. Jujur orang tua memang waktu itu ngerasa ya ini cara baru dan bingung gitu. Meskipun agak bingung, tapi mereka cukup appreciate karena apa? Akhirnya dari situ sebenarnya terbuka komunikasi-komunikasi baru yang emang kita biasanya kalau di rumah lebih ke arah yang mungkin ngomongin daily lives. Bukan kayak update kehidupan detail-detail banget lah gitu. Challenge-nya juga yang perlu ditajemin adalah nge-convert istilah-istilah keyword-keyword yang biasa dia pakai sama yang sekarang sedang terjadi kayak gitu. Misalnya mereka bingung kerjaan gue apa gitu kan. Gue bilang kayak gue konsultan marketing, kalau zaman dulu marketing itu jualan, marketing panci, marketing apa, marketing mobil gitu kan. Tapi gak kayak gitu, jadi akhirnya gue coba ngejelasin ke mereka adalah oke kalau di zamannya dia apa sih yang konsultan? Oh konsultan tajak sama konsultan hukum. Ibu bapak mungkin tahu ada konsultan tajak, ada pengacara itu konsultan hukum. Nah aku tuh kayak mereka gitu, aku tuh konsultan marketing, jadi marketing profesional. Bener banget nih, salah satu poin penting lain yang kudu kita perhatiin itu ya. Dan gak lupa nih, medium apa sih yang kalian pakai supaya komunikasinya lebih efektif lagi? Ini juga pernah dijelaskan oleh Laswell dalam model komunikasinya loh, yaitu Who? Siapa yang berbicara? Say what? Apa yang mau dibicarakan? In which channel? Kita akan berbicara pakai medium apa nih? Dan whom? Tasaran kita berbicara. Yang terakhir, apa efek yang didapat dari komunikasinya itu? Oke, last question for Yashir and Anes. Apa yang mesti kita lakuin nih, biar makin mantap saat berkomunikasi atau presentasi deh? Yang pertama itu adalah, belajar dari dia set objective. Itu sebenarnya tujuannya tuh mau ngapain? Gitu. Nah, tapi jangan lupa juga the second one, kita harus paham intensi kita. Apa sih motivasi kita untuk ngomong itu? Sama yang ketiga, aku juga orangnya bertele-tele dan kadang-kadang pikirannya nggak terstruktur. Jadi, pikirin dulu intinya apa dalam sebuah kalimat atau satu poin. Gitu. Baru ibaratkan nanti kalau kita mau ngejelasin apapun, atau misalnya kita mau nambahin apapun, itu tuh mendukung intinya tadi. Gitu. Nah, sekarang kita jadi sama-sama pahamkan, gimana sih biar kita bisa berkomunikasi yang efektif. Kalau buat melulukan hati camar aja ampuh, bisa juga dong diterapin buat klien atau atasan. So, mau langsung dicoba nggak nih? Sampai jumpa di video selanjutnya.